Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusrir Ihsamahendra mengatakan dissenting opinion dari tiga Hakim Mahkamah Konstitusi MK tidak menyinggung permasalahan diskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut diungkapkannya dalam konferensi persusai MK memutuskan menolak permohonan persolisihan hasil pemilihan umum PHPU di MK pada Senin 22 April. Yusrir mengatakan dissenting opinion dari ketiga Hakim MK hampir sama, di mana ketiganya meminta agar permohonan pemohon dikabulkan sebagian dan pemilihan presiden dilaksanakan ulang di beberapa provinsi di tanah air. Namun demikian ketiga dissenting opinion tersebut dinilai sama sekali tidak memengaruhi keputusan MK yang menolak permohonan pemohon PHPU seluruhnya. Meskipun ada tiga orang Hakim dissenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan MK konstitusi, yaitu bahwa permohonan-permohonan kedua permohonan ditolak seluruhnya oleh MK konstitusi, dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote-unquote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Ada pun dissenting opinion itu disampaikan oleh Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Dari Jakarta, Sanya Dinda Afra Augusti, Kantor Berita Antara, mewartakan.